Nanti kalau kita lihat begitu ya tantangan di masa pemulihan tak, terutama kita lihat mungkin dari harga tiket pesawat yang sudah mulai naik, kemudian juga inflasi mungkin sudah mulai terasa begitu enak. Ini langkah dari pemerintah agar sektor pariwisata bisa defensif dalam kondisi ini seperti apa Pak? Ini dipicu oleh ketidaktersediaan penerbangan, jumlah kursi yang terbatas. Oleh karena itu kita harus bekerjasama dengan maskapai memberikan insentif agar jumlah pesawat ditingkatkan secara signifikan dan juga jumlah ketersediaan kursi terus kita tambahkan. Nah ini adalah peran dari tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan, bekerjasama dengan sektor dunia usaha sehingga dampak tingginya harga tiket ini bisa di kuartal ke-3 dan kuartal ke-4 tahun ini bisa lebih dimoderasi.